Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya-jawab Alkitab malam. Hanya di Youtube Channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aldrin Ruhani di Sabah. Selamat sahabat HCI. Saya ada persoalan tentang mengapa Yesus berpuasa 40 hari dan apa tersebut ada maksudnya? Soal yang kedua, mengapa bangsa Israel mengambil masa 40 tahun memastanah perjanjian? Apakah ada maksud tersebut? Ini mungkin karena dia menggunakan bahasa Melayu, jadi sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Silakan, pendeta. Ini masalah nomor 40 sepertinya yang menjadi pertanyaan dari beliau. Silakan, pendeta. Terima kasih untuk Ibu Aldrin Ruhani dari Sabah. Di dalam Alkitab ada banyak catatan tentang angka-angka. ada angka ada angka angka 1 ada banyak ada angka 7 angka 10 ada angka 12 ada ada angka 40 ada 120 lalu kemudian ada banyak angka yang lain yang selalu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Aldrin Ruhani bahwa Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lalu bangsa Israel berada di Padanggurun dalam perjalanan berputar-putar oleh karena mereka melawan Tuhan selama 40 tahun baru mereka masuk ke dalam tanah. bukan hanya itu saja Musa berada di atas Bukit Sinai atau Gunung Sinai 40 hari dia berada di sana dan Musa contohnya berada juga di Padang Midian sebelumnya dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Musir selama 40 tahun. Apakah ada yang istimewa sebenarnya di dalam Alkitab saya mau kasih satu contoh lalu kita akan lihat angka mana yang paling bagus dari angka-angka ini yaitu pada saat ada percakapan antara Abraham dengan Tuhan yang terdapat di dalam kejadian fasal yang ke-18 kita akan coba lihat dari ayat yang ke-26 ayat yang ke-26 Tuhan berfirman jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka angka 50 coba dibaca Jeph atau Stephen ayat yang ke-27 Abraham menyahut sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu ayat ayat 28 sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu firmannya aku tidak memusnahkannya jika aku dapat 45 di sana jadi kalau ada 50 Tuhan tidak akan binasakan artinya 50 itu angka yang menyelamatkan jadi kalau ada 50 orang karena 50 itu kota Sodom dan Gomorrah tidak akan dibinasakan lalu angka 45 juga angka yang istimewa dibaca selanjutnya ayatnya yang ke-29 lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya sekiranya 40 didapati di sana firmannya aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu ayat 30 lalu kemudian ayat yang ke-30 katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi sekiranya 30 didapati di sana lalu Tuhan katakan aku tidak akan menghukum kota itu karena 30 orang itu lalu kemudian 20 itu ayat yang ke-31 lalu kemudian ayat yang ke-32 bagaimana kalau sekiranya ada 10 didapati di sana Tuhan katakan oleh karena yang 10 itu aku tidak akan menghukum kota itu jadi dari 50 45 40 30 20 10 semua angka bahkan di dalam perjanjian lama kalau ada seseorang mempunyai 100 ekor domba lalu yang 1 hilang dia akan tinggalkan yang 99 demi menyelamatkan yang 1 yang hilang itu jadi angka 1 pun sangat penting hanya memang saja ada banyak cerita yang dikaitkan atau terjadi memang bertepatan angka 40 entah itu 40 hari atau 40 tahun ada banyak pendapat dan bahkan masih ada perdebatan mengenai angka tersebut tetapi tidak pernah Alkitab menekankan tentang pentingnya angka 40 atau pentingnya angka yang lain kecuali itu adalah untuk menyatakan fakta yang ada dan untuk menyatakan apa yang memang betul-betul terjadi di dalam cerita itu kalau angka 12 itu dikaitkan dengan 12 rasul ataupun dengan 12 suku Israel yaitu anak-anak Yaakub kalau angka 7 sudah sejak penciptaan sudah ada pada waktu itu hari yang ke-7 yaitu Allah berhenti Allah menyucikan dan Allah memberkati akan hari yang ke-7 ada yang mengatakan bahwa angka 40 itu dikaitkan dengan penghakiman atau masa orang untuk merenung atau mempersiapkan diri menghadapi sesuatu tetapi itu pun hanyalah merupakan sebuah usulan tentang makna tersebut yang saya mau katakan adalah tidak ada kebenaran atau doktrin yang didasarkan atas angka 40 hanya saja memang ada banyak cerita yang dikaitkan dengan angka 40 terima kasih dikaitkan 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 dikaitkan